Aroma pil yang sangat unik tercium dan langsung menyebar ke segala arah. Bau ini harum sekali. Semua orang kaget saat mencium aroma pil. Pil jenis apa ini? Bagaimana bisa wanginya seperti itu? Tidak mungkin. Bukankah ini pil kelas 5? Bagaimana baunya bisa begitu enak? Ya, wawangian ini terlalu ajaib. Hanya dengan menciumnya, kekuatan spiritual di tubuhku melonjak. Semua orang berseru karena wanginya terlalu unik. Ini jauh melampaui ekspektasi mereka. Mungkinkah itu bukan pil kelas 5? Semua orang saling memandang. Mereka bingung karena tahu itu pil kelas 5. Tidak mungkin mengeluarkan aroma seperti itu. Tidak mungkin. Mungkinkah itu pil kelas 6? Hati banyak orang berdebar kencang saat memikirkan hal ini. Seketika, semua orang menoleh dan menatap pemuda berwajah dingin dari keluarga Sen. Pemuda itu adalah seorang alkemis kelas 6, jadi dia harusnya mengetahui kualitas pilnya. Para murid kota Bulan Sabit Merah juga terkejut, terutama Murong Kingsu. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Sen, Anda adalah master prasasti alkimia kelas 6. Saya ingin Anda menilai kualitas pil ini. Sejujurnya dia juga sangat bingung. Namun, dia tidak percaya bahwa Lin Suan dapat menyempurnakan pil kelas 6. Sementara itu, kelopak mata pemuda berpenampilan dingin itu bergerak-gerak hebat, dan wajahnya penuh keterkejutan. Matanya membelalak seolah dia baru saja melihat hantu. Dia menunjuk ke depan dan gemetar tanpa henti. Pil kelas 7, bagaimana mungkin? Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras-keras. Apa, pil kelas 7? Semua orang tercengang saat mendengar suara pemuda berwajah dingin itu. Apakah itu nyata? Pil itu adalah pil kelas 7. Mungkinkah ada kesalahan? Itu tidak mungkin. Dia adalah alkemis kelas 6 dari keluarga Sen. Bagaimana mungkin ada kesalahan? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Lin Suan sebenarnya berhasil meramu pil obat kelas 7. Mungkinkah dia seorang alkemis kelas 7? Untuk sesaat, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Sementara itu, keluarga Ryu dan keluarga Sen terdiam. Murid dari kedua keluarga memiliki ekspresi jelek saat mereka melihat ke depan dengan tidak percaya. Para murid kota bulan sabit merah bahkan lebih terkejut lagi. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Suan benar-benar akan memberikan pil kelas 7. Bagaimanapun, 7 botol pil sangatlah berharga. Bahkan ahli rilem lapisan surgawi ke-5 atau ke-6 akan tergerak oleh mereka. Terlebih lagi, itu hanyalah pil kelas 7 biasa. Jika pil di tangan Lin Suan memiliki efek khusus, itu pasti akan membuat banyak pembangkit tenaga listrik iri. Hadiah ini sungguh berharga. Naga merah, sebaliknya, tertawa histeris. Air mata mengalir dari matanya. Ini karena ekspresi orang-orang di sekitarnya terlalu menarik. Orang-orang ini ingin menonton pertunjukan dan mengejek serta membenci Lin Suan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Suan akan langsung mengeluarkan pil obat tingkat 7 dan menjatuhkan mereka. Sekarang, orang-orang ini terkejut, dan mata mereka dipenuhi teror dan ketakutan. Itu sangat kontras dengan ekspresi menghina dan mengejek sebelumnya. Di sisi lain, Lin Suan berkata sambil tersenyum, Hei, kamu, alkemis jenius dari keluarga Sen, bisakah kamu memberiku beberapa petunjuk dan melihat apakah ada kekurangan pada pilku? Itu akan menyelamatkanku beberapa tahun. Jalan memutar. Mendengar ini, sudut mulut semua orang bergerak-gerak. Mereka terdiam. Sarkasme, ini adalah sarkasme yang terang-terangan. Anda telah menyempurnakan pil kelas 7 dan kekuatan Anda sangat menantang. Namun, pihak lain hanyalah seorang alkemis kelas 6. Sekarang, Anda memintanya untuk memberi Anda petunjuk. Bukankah ini sebuah tamparan murni di wajah? Ketika semua orang melihat senyum Lin Suan, mereka semua mengerti. Orang ini pasti sengaja melakukannya. Pertama, dia berpura-pura lemah dan menunggu keluarga Sen melompat keluar dan berteriak. Akhirnya, dia mengeluarkan pil yang kuat dan dengan kejam menamparkan wajah keluarga Sen. Ini adalah sebuah konspirasi. Untuk sesaat, semua orang melihat ke area di mana murid keluarga Sen berada, dan wajah mereka dipenuhi simpati. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Suan, wajah murid keluarga Sen memerah dan mereka sangat marah hingga tubuh mereka gemetar. Tamparan di wajah ini begitu nyaring hingga langsung membuat mereka pingsan. Bahkan wajah Sen Yulong menjadi gelap. Dia tidak sabar untuk pergi dengan marah. Wajah pemuda muram itu bahkan lebih jelek lagi. Dia bahkan terlihat sedikit galak. Sebelumnya, dia masih bertindak tinggi dan perkasa dan ingin memberikan petunjuk kepada Lin Suan. Sekarang, Lin Suan mengeluarkan pil kelas 7 dan langsung menjatuhkannya. Memikirkan apa yang dia katakan sebelumnya, pemuda murung itu sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Seseorang yang bisa menyempurnakan pil kelas 7 membutuhkan petunjuknya. Lelucon yang luar biasa. Meski hanya ada perbedaan satu tingkat di antara keduanya, jarak di antara keduanya seperti langit dan bumi. Kontras yang sangat besar ini tak tertahankan baginya. Melihat keluarga Sen terdiam dan tidak ada yang berbicara, Lin Suan mencibir dalam hatinya. Dia mengambil gelas anggur di atas meja dan perlahan mencicipinya. Di sebelahnya, Murong King Cheng juga bingung. Sejak kapan kamu bisa memurnikan pil kelas 7? Aku baru saja menerobos. Bagaimana? Terkejut. Lin Suan tertawa. Awalnya, saya memiliki beberapa ramuan spiritual dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan dengannya. Sekarang, Anda dapat mengolahnya menjadi pil kelas 7 untuk saya. Murong King Cheng menutup mulutnya dan terkekeh. Mulai sekarang, kamu akan menjadi alkemis profesionalku. Lin Suan menyentuh hidungnya tanpa daya. Tidak masalah. Bagaimana mungkin aku tidak menyetujui permintaanmu? Melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, penonton pun iri. Kemudian, mereka melihat keluarga Sen lagi dan terus menghela nafas dan menggelengkan kepala. Bahkan murid-murid keluarga Ryu dan Kota Bulan Merah pun merasa senang. Pada saat ini, pemuda muram dari keluarga Sen tiba-tiba berteriak. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya ingin menguji pilnya. Dia memiliki ekspresi gila di wajahnya saat dia dengan cepat berjalan menuju Lin Suan. Tangannya yang besar secepat kilat meraih kotak kayu di atas meja. Hah. Lin Suan mendengus dan melambaikan tangannya untuk menyimpan beberapa botol pil. Nak, aku ingin menguji pilnya. Mengapa kamu menghentikanku? Apakah kamu bersalah? Teriak pemuda murung itu. Dia harus mencari tahu apakah pil tersebut adalah pil kelas tujuh atau bukan. Kalau tidak, itu akan menjadi iblis batiniahnya. Lin Suan mencibir. Apa menurutmu aku akan menguji pil itu hanya karena kamu bilang begitu? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Ini bukan keluarga Sen. Bagaimana jika Anda menggunakan alasan untuk menguji pil dan memakannya secara diam-diam? Bukankah saya akan dirugikan? Mendengar hal tersebut, masa pun muntah darah. Tidak peduli apa, dia tetaplah alkemis jenius dari keluarga Sen. Bagaimana dia bisa menggelapkan pil itu di depan umum? Jelas, Lin Suan meremehkannya. Wajah pemuda muram itu menjadi gelap. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Nak, jangan berani-berani memfitnahku. Aku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Namun, aku harus menguji pilnya. Dia menjadi gila. Jika dia tidak bisa mengetahui kebenaran pil tersebut, dia akan mengalami trauma saat memurnikan pil di masa depan. Jika itu yang terjadi, jalur alkimia miliknya akan hancur. Lin Suan tidak peduli apakah pihak lain trauma atau tidak. Dia tidak senang karena pihak lain tanpa ampun menindasnya. Kenapa dia peduli dengan orang-orang ini sekarang? Kedua belah pihak menemui jalan buntu dan hendak bertengkar. Pada saat ini, beberapa tetua dari Crimson Lunar City bergegas mendekat. Mereka telah menerima kabar dari murid-murid mereka dan bergegas menghentikan pertarungan. Bagaimanapun, ini adalah pesta ulang tahun Crimson Lunar City. Jika terjadi perkelahian, merekalah yang akan kehilangan muka. Kalian berdua, tenanglah. Mengapa kamu tidak membiarkan aku menguji pilnya? 1022 Kalian berdua, harap tenang. Kenapa aku tidak menilainya? Saat ini, seorang lelaki tua berambut putih keluar. Melihat lelaki tua ini, para murid kota bulan sabit merah membungkuk. Orang tua ini adalah seorang alchemy master dari Crimson Crescent City dan juga seorang alchemy master kelas 6. Ketika dia mendengar bahwa seseorang telah meminum pil kelas 7, dia bergegas untuk melihatnya. Awalnya, Tuan Yan ragu dan tidak mempercayainya. Namun, ketika dia tiba di tempat kejadian dan mencium aroma pil di udara, dia menjadi bersemangat. Dengan kekuatan dan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia yakin bahwa wewangian pil ini bukanlah sesuatu yang bisa dikeluarkan oleh pil kelas 6. Pada saat itu, dia memandang Lin Suan dengan penuh semangat. Meskipun dia ragu apakah Lin Suan dapat memurnikan pil ramuan kelas 7, dia yakin itu adalah pil ramuan kelas 7. Temanku, aku adalah master alkimia kelas 6 dari kota bulan sabit merah. Bolehkah aku melihat pil di tanganmu? Mendengar ini, Lin Suan menganggup dan menyerahkan kotak kayu di tangannya. Tuan Yan menarik nafas dalam-dalam dan segera mengambil kotak kayu itu dan membukanya. Kemudian, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia berdiri terpaku di tanah. Tidak perlu memeriksanya. Hanya dengan melihat tanda pil dan aroma pil, dia yakin itu adalah pil kelas 7. Yan tua, bagaimana kabarnya? Di dekatnya, para tetua kota bulan sabit merah lainnya dengan cepat bertanya. Pil kelas 7. Ini pasti pil kelas 7. Mendengar ini, para sesepuh saling memandang dengan kaget. Kerumunan di sekitarnya menghirup udara dingin saat wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebelumnya mereka masih ragu. Namun, sekarang setelah Master Yan dari kota bulan sabit merah berbicara, mereka yakin itu adalah pil kelas 7. Lin Suan sebenarnya telah menyempurnakan pil kelas 7. Kabar ini bagaikan sambaran petir yang mengagetkan mereka. Meskipun mereka tidak yakin apakah pil ini disempurnakan secara pribadi oleh Lin Suan, mereka yakin akan satu hal. Jika ini benar, Lin Suan akan menjadi Master Alkimia kelas 7. Statusnya akan mencapai ketinggian yang mengerikan. Memikirkan hal ini, pandangan orang banyak terhadap Lin Suan berubah. Awalnya, mereka mengira Lin Suan hanyalah orang biasa. Mereka tidak menyangka pihak lain sebenarnya adalah seorang alkemis. Terlebih lagi, levelnya sangat tinggi. Aku akhirnya mengerti kenapa dia bisa berjalan bersama perimurong. Itu benar, seorang alkemis tingkat ke-7. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Pantas saja dia bisa mendapatkan bantuan dari perimurong. Semua orang menghela nafas dalam hati dengan rasa iri yang mendalam. Di sisi lain, pemuda muram dari keluarga Sen memiliki ekspresi gila di wajahnya. Mustahil, ini tidak mungkin nyata. Aku pasti sedang bermimpi. Ekspresinya ganas saat dia menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa pil di tangan Lin Suan benar-benar pil kelas 7. Ini tidak bisa diterima olehnya. Sebagai seorang alkemis jenius, dia tidak pernah memandang siapapun di matanya. Tapi sekarang, sebenarnya ada seseorang yang lebih berbakat darinya dan telah menjadi master prasasti kelas 7. Hal ini menyebabkan rasa percaya diri yang ia bangun selama ini runtuh dalam sekejap. Teman kecil Lin, bolehkah saya mengetahui nama pil obat kelas 7 ini dan apa kegunaannya? Mereka masih tidak yakin apakah pil obat kelas 7 ini disempurnakan secara pribadi oleh Lin Suan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa memanggilnya sebagai teman kecil. Tuan Yan juga gugup. Jika Lin Suan benar-benar seorang alkemis kelas 7, maka dia tidak bisa lagi memanggilnya sebagai teman kecil. Sebaliknya, dia harus memanggilnya sebagai tuan. Inilah aturan dunia ini. Tidak ada senioritas berdasarkan usia. Semuanya didasarkan pada kekuatan. Jika kekuatanmu menantang surga, bahkan jika kamu baru berusia 1 tahun, semua orang akan memanggilmu sebagai senior. Jika bakat Anda biasa-biasa saja dan tidak memiliki kemampuan apapun, bahkan jika Anda hidup beberapa ratus tahun, tidak ada yang akan memandang Anda. Lin Suan tidak peduli dengan detail ini. Perlahan-lahan dia berkata, pil obat ini disebut pil spiritual ungu. Ini bukanlah pil obat biasa yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang. Sebaliknya, ini adalah pil obat yang agak istimewa. Oh, agak istimewa. Bagaimana? Tuan Yan bertanya. Semua orang menajamkan telinga mereka. Pil obat ini dapat membuat seseorang memasuki keadaan yang sangat istimewa. Saya menyebutnya keadaan halus. Dalam keadaan ini, persepsi seorang kultivator terhadap jiwa bela diri dan alamnya akan sangat tajam. Dengan kata lain, seorang kultivator dapat menggunakan keadaan etiril ini untuk menyempurnakan jiwa bela diri mereka. Apa? Sempurnakan semangat bela diri mereka. Mendengar ini, semua orang kaget dan menghirup udara dingin. Penggarap alam agung terutama mengembangkan jiwa bela diri mereka, dan jiwa bela diri sangat misterius. Mereka hanya bisa meningkatkan dan menyempurnakan jiwa bela diri mereka ketika mereka maju di alam agung. Namun sekarang, satu pil obat dapat memungkinkan seorang kultivator menyempurnakan jiwa bela diri mereka. Jadi, itu sungguh terlalu berharga. Berapa lama keadaan etiril ini bisa bertahan? Suara Tuan Yan bergetar saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka pil obat ungu di depannya akan memiliki efek yang begitu ajaib. Tidak banyak. Hanya waktu yang setara dengan sebatang dupa. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Waktu yang berharga untuk sebatang dupa? Mendengar ini, semua orang sangat terkejut hingga bola matanya hampir keluar. Nilai waktu sebatang dupa tidak dianggap banyak. Lalu berapa banyak waktu yang dianggap banyak? Mulut semua orang bergerak-gerak. Kita harus tahu bahwa ini adalah keadaan etiril. Itu adalah sesuatu yang bisa menyempurnakan jiwa bela diri seseorang. Belum lagi nilai waktu sebatang dupa, bahkan satu detik pun dianggap cukup lama. Tuan Yan dan para tetua lainnya juga terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan pemuda di depan mereka ini akan mengambil barang berharga seperti itu. Segera, berita itu menyebar kemana-mana, dan bahkan tokoh-tokoh penting di aula pun terkejut. Kita harus tahu bahwa meskipun pukulan besar ini kuat, roh bela diri mereka juga memiliki kekurangan. Hanya saja tidak mudah untuk dideteksi. Tapi sekarang, ada pil obat yang memungkinkan mereka menemukan kekurangan dalam roh bela diri mereka dan menyempurnakan roh bela diri mereka. Ini jelas merupakan godaan yang fatal bagi mereka. Karena ketika jiwa bela diri seseorang disempurnakan, kekuatan kultifasinya akan meningkat. Keduanya saling mempengaruhi. Bahkan leluhur Ciyue pun tidak luput. Pada akhirnya, dia keluar dari aula dengan pemain besar lainnya. Salam, leluhur. Melihat leluhur Ciyue keluar secara pribadi, para murid kota Ciyue buru-buru berlutut. Para penggarap di sekitarnya juga sujud satu demi satu. Leluhur Ciyue dan yang lainnya tidak peduli dengan detail ini. Mereka dengan cepat berjalan ke sisi linsuan. Di antara orang-orang ini, seorang lelaki tua berjubah hijau tua keluar. Dia memiliki aura yang kuat dan tidak jelas di sekelilingnya. Dia segera mengambil pil spiritual ungu dan memeriksanya dengan cermat. Tuan Mo, bagaimana menurutmu? Pada saat ini, Penatua Yan bertanya dengan lembut. Tuan Mo. Mendengar nama ini, semua orang kaget. Kita harus tahu bahwa Penatua Yan sudah menjadi Master Prasasti Pil kelas 6. Disebut Master olehnya, bisa dibayangkan betapa mulianya statusnya. Mereka menduga bahwa lelaki tua berjubah hijau tua ini kemungkinan besar adalah Master Prasasti Pil kelas 7. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang terkejut. Mereka memandang sosok hijau tua itu dengan penuh rasa hormat. Master Prasasti Pil tingkat 7 benar-benar menakutkan. Dia adalah eksistensi yang dihormati oleh semua kekuatan besar. Tuan Mo dengan cermat memeriksanya sejenak. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, itu benar. Memang memiliki efek seperti itu. Mendengar ini, orang-orang besar di belakangnya menarik nafas dalam-dalam. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. 1023 Meskipun mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka tetap merasa senang ketika mendengar ini. Tuan Mo, yang mengenakan jubah hijau tua, memandang Lin Suan dengan keterkejutan di hatinya. Pemuda di depannya masih terlalu muda. Namun, kekuatan jiwa yang terakhir itu sangat kuat, tidak jauh lebih lemah dari miliknya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan jiwa yang begitu menakutkan di usia yang begitu muda. Teman kecil Lin, apakah kamu masih memiliki pil ini? Tuan Mo bertanya penuh harap. Lin Suan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, pil ini dimurnikan secara kebetulan. Saya hanya punya satu. Mendengar ini, Tuan Mo menghela nafas dan menyerahkan pil roh ungu kepada leluhur Ciyue. Sobat lama, kamu sangat beruntung. Tuan Mo menghela nafas, dan orang-orang besar lainnya memandang leluhur Ciyue dengan iri. Leluhur Ciyue meminum pil itu dan tersenyum puas. Karena itu masalahnya, aku tidak akan sopan. Terima kasih untuk pilnya. Senior, kamu terlalu sopan, kata Lin Suan. Teman kecil Lin, kenapa kamu tidak masuk dan bicara? Aku punya beberapa masalah alkimia untuk dibicarakan denganmu, kata Tuan Mo sambil tersenyum. Jagoan besar lainnya juga membuang ranting zaitun, dan beberapa bahkan mengundang Lin Suan untuk menjadi tetua alkimia tamu mereka. Melihat pemandangan ini, para prajurit di sekitarnya merasa iri. Ini semua benar-benar merupakan pukulan besar. Mereka semua adalah yang mulia lapisan surgawi kelima atau ke enam. Berhubungan baik dengan mereka pasti akan menguntungkan mereka di masa depan. Lin Suan juga tersenyum dan menjawab, Baiklah, kali ini saya mewakili Universitas Senmu, dan ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda para senior. Oh, mewakili perguruan tinggi Senmu, leluhur Qi Yue dan orang-orang besar lainnya tercengang. Mereka awalnya mengira Lin Suan hanyalah seorang master alkimia, tetapi mereka tidak menyangka dia akan mewakili Universitas Senmu di pesta ulang tahun. Jika benar, maka identitasnya sangat berbeda. Perguruan tinggi Senmu adalah kekuatan yang sangat kuat, dan tidak kalah dengan istana para raja. Perwakilan yang dikirim oleh Akademi Bela Diri Abadi, mengesampingkan basis budidayanya, statusnya saja sudah cukup untuk memungkinkan dia duduk sejajar dengan karakter utama ini. Kita harus tahu bahwa identitas ini berbeda dari Sen Yulong, yang merupakan murid inti istana raja. Sen Yulong hanya ada di sini sebagai individu. Oleh karena itu, meskipun identitasnya luar biasa, itu tidak cukup untuk mengejutkan leluhur Qi Yue dan yang lainnya. Ini karena dia tidak bisa mewakili keluarga Sen. Lin Xuan, sebaliknya, berbeda. Sebagai perwakilan dari Sen Mu Cho Le Ge, perkataannya sangat mewakili maksud dari Sen Mu Cho Le Ge. Leluhur Qi Yue dan yang lainnya tidak bisa mengabaikan hal ini. Memikirkan hal ini, ekspresi leluhur Qi Yue berubah serius saat dia berkata dengan suara yang jelas, Lin Gong Si, tolong. Lin Xuan memasuki aula utama atas undangan semua tokoh penting. Tentu saja, Murong King Cheng juga bersama mereka. Statusnya bahkan lebih mulia daripada leluhur Qi Yue, jadi tidak ada seorang pun yang peduli ke mana dia ingin pergi. Adapun kelompok praktisi seni bela diri kuno yang tersisa, mereka benar-benar tercengang. Pikiran mereka kosong, dan mereka tidak dapat mempercayainya. Apakah aku sedang bermimpi? Bukankah dia dibawa ke sini oleh Murong King Cheng? Bagaimana dia bisa menjadi perwakilan dari Sen Mu Cho Le Ge? Siapa anak ini? Mengapa saya merasa dia begitu misterius? Semua orang membicarakannya, dan mereka sangat terkejut. Para murid dari kota Bulan Sabit Merah tampak serius dan khawatir. Kita harus tahu bahwa mereka tidak memperlakukan Lin Xuan dengan baik sebelumnya. Jika Lin Xuan mengatakan sesuatu kepada tuan tua kota Bulan Sabit Merah, mereka akan mendapat masalah besar. Sen Yulong, Liu Yol, dan yang lainnya juga terlihat ngurung. Setiap identitas Lin Xuan membuat mereka sangat cemburu. Mereka berstatus bangsawan dan berbakat luar biasa, dan mereka biasanya dikelilingi oleh bintang kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang, mereka telah dikalahkan oleh orang lain, dan pihak lain adalah musuh mereka. Hal ini membuat mereka sangat tidak bahagia, dan bahkan ada sedikit niat membunuh di hati mereka. Di luar, para praktisi seni bela diri kuno sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Di dalam aulah utama, para pemain besar juga terkejut. Ini karena beberapa saat yang lalu, Lin Xuan telah memberitahu mereka tentang lelang bela diri abadi, dan dia secara resmi mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam lelang bela diri abadi yang pertama. Leluhur Qi Yue dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda ini begitu berani mendirikan lelang bela diri abadi baru di wilayah lelang Vientin. Kita harus tahu bahwa lelang Vientin adalah kekuatan bawahan pangeran Ling Feng. Dengan melakukan ini, dia sepenuhnya menentang pangeran Ling Feng. Namun, yang membuat mereka lebih terkejut adalah Lin Xuan telah menerima dukungan dari Shen Mu Cho Le Ge. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Karena akademi bela diri abadi selalu netral. Meskipun mereka memiliki bisnis sendiri, mereka tidak memiliki konflik apapun dengan tahta lainnya. Kali ini, mereka sepertinya telah melanggar prinsip ini dan langsung berdiri di sisi berlawanan dari pangeran Ling Feng. Pangeran Ling Feng tidak hanya memiliki kekuatannya sendiri, tetapi ia juga memiliki istana Ares di belakangnya. Itu adalah salah satu kekuatan teratas di daratan, dan sama sekali tidak lebih lemah dari Universitas Shen Mu. Apakah kedua kekuatan besar ini akan bertarung demi supremasi? Hati semua orang tenggelam. Tampaknya alam darah tidak akan damai. Namun, orang-orang tersebut tidak menolak undangan lelang tersebut. Bagaimanapun, mereka harus berhadapan dengan Shen Mu Cho Le Ge. Terlebih lagi, meskipun pangeran Ling Feng marah, dia tidak dapat menemukan kesalahan pada mereka. Oleh karena itu, leluhur Qi Yue dan yang lainnya segera setuju sambil tersenyum. Setelah itu, mereka membicarakan hal lain. Master Mo dan Lin Suan mendiskusikan pil roh ungu. Tentu saja, Lin Suan tidak menyebutkan apapun selain resepnya. Dia juga mendiskusikan segalanya dengan guru Mo. Bagaimanapun juga, Master Mo adalah pembuat pil asli kelas 7. Pengalaman dan kekuatannya juga sangat kuat. Ini adalah kesempatan bagus bagi Lin Suan untuk bertukar wawasan dan memverifikasi apa yang telah dia pelajari. Semakin banyak Tuan Mo berbicara, dia menjadi semakin terkejut. Meskipun pemuda di depannya masih muda, pengetahuan dan pencapaiannya di bidang alkimia jauh melampaui imajinasinya. Dia bahkan belum pernah mendengar beberapa teori tentang alkimia sebelumnya. Ini membuatnya sangat terkejut, dan dia semakin penasaran dengan Lin Suan. Lin Suan berbicara lama dengan banyak tokoh penting sebelum dia keluar bersama Murong King Cheng. Tidak lama setelah dia keluar, kabar undangan Shen Mu Cho Le Ge dengan cepat menyebar. Semua orang terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Suan telah mengundang semua tokoh penting di aula utama untuk berpartisipasi. Ini jelas merupakan masalah besar. Hanya dari nama lelang bela diri abadi, sudah jelas bahwa Universitas Shen Mu berada di baliknya. Dalam sekejap, para seniman bela diri di sekitarnya menjadi bersemangat. Mereka sangat ingin tahu tentang lelang bela diri abadi, dan banyak bahkan bertanya kepada Lin Suan tentang hal itu. Para murid keluarga Shen tampak murung dan mendengus dingin. Sebaliknya, murid keluarga Ryu terlihat agak galak. Khususnya, mata Liu Yol dipenuhi dengan niat membunuh. Lelang yang didirikan Lin Suan awalnya adalah lelang Wan Siang. Namun, lelang Wan Siang telah diusir oleh Lin Suan. Lelang Wan Siang adalah kekuatan bawahan Pangeran Ling Feng. Keluarga Ryu juga merupakan salah satu dari delapan keluarga besar di bawah Pangeran Ling Feng. Kepentingan mereka sama dengan kepentingan Pangeran Ling Feng. Oleh karena itu, pendirian lelang bela diri abadi oleh Lin Suan tidak diragukan lagi merupakan tamparan bagi wajah mereka. Bahkan merugikan kepentingan mereka. 1024 Ketika dia melihat semua kekuatan di sekitar Lin Suan, dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Perlu diketahui bahwa dia ada di sini bukan hanya untuk perayaan ulang tahun, tapi juga untuk alasan lain. Dia ingin berteman dengan berbagai kekuatan dan membawa mereka di bawah Komando Pangeran Ling Feng. Tapi sekarang, hal itu sepertinya mustahil. Melihat Lin Suan dikelilingi oleh kerumunan, Liu Yol mendengus dingin. Saya menyarankan beberapa orang untuk mengetahui tempatnya. Lelang bukanlah sesuatu yang bisa dibangun hanya karena Anda menginginkannya. Jangan membicarakan hal lain. Bisakah Anda menjamin seluruh lelang akan aman? Jika terjadi kesalahan, saya khawatir Anda akan menjadi bahan tertawaan. Mendengar hal tersebut, masa kaget dan terdiam. Dilihat dari nada bicara Liu Yol, bau mesiu terlalu menyengat. Apalagi mereka tahu tentang dendam kedua pihak. Belum lama ini, keduanya bahkan sempat bertengkar. Sekarang, karena pelelangan, Liu Yol telah mengembangkan rasa permusuhan yang kuat terhadap Lin Suan. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa melindunginya atau tidak. Setidaknya, orang sepertimu tidak akan bisa menimbulkan gelombang apapun di lelang bela diri abadi. Lin Suan berkata dengan dingin. Apakah aku bisa menimbulkan gelombang atau tidak? Kamu bisa mencobanya. Liu Yol berteriak dingin dan tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia seperti binatang tak tertandingi yang sedang bangkit. Melihat tampilan garang pihak lain, wajah Lin Suan menjadi gelap. Jika kamu ingin mati, aku bisa memenuhi keinginanmu. Provokasi terus menerus pihak lain sudah ada dalam daftar hitam Lin Suan. Jika dia tidak memberi pelajaran pada pihak lain hari ini, keluarga Ryu akan terus melompat-lompat di depannya. Kamu tidak pantas memiliki pelelangan itu. Itu awalnya adalah wilayah lelang Wan Siang. Itu milik Tuan Muda Ling Feng kita. Saya akan memberi tahu Anda bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat Anda sentuh. Ekspresi Liu Yol dingin dan matanya dipenuhi niat membunuh. Siapa yang berani mencoba membunuhku? Lin Suan mencibir. Semua orang yang mencoba membunuhku sudah tidak ada lagi. Saya menyarankan Anda untuk menjaga ekor Anda di antara kedua kaki Anda. Jangan lupa bahwa Anda bukan tandingan saya sebelumnya. Aku ceroboh sebelumnya dan tidak menggunakan kekuatan penuhku. Jika aku menggunakan kekuatan penuhku, kamu pasti sudah mati. Suara Liu Yol terdengar nyaring saat dia melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia seperti binatang buas yang tiada taranya, membawa aura menakutkan dan menakutkan saat dia menekan Lin Suan. Merasakan aura ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak lagi mengepung Lin Suan dan dengan cepat mundur. Tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Aura Liu Yol terlalu menakutkan. Hanya auranya saja yang tak tertahankan. Kamu ingin bertarung? Aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan berkata dengan dingin, tinggalkan kota bulan sabit merah. Jangan ganggu pesta ulang tahun orang lain. Sama saja kemanapun kamu pergi, kamu tidak akan bisa mengubah nasib kematianmu. Karena kamu ingin memilih kuburan yang cocok untuk dirimu sendiri, kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Kata-kata Liu Yol membuat hati semua orang bergetar. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Kemudian, mereka sangat bersemangat. Keduanya pernah bertarung sebelumnya, dan mereka berimbang. Lin Suan lebih unggul. Jika mereka berdua bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mereka tidak tahu apa hasilnya. Pada saat ini, banyak pembudidaya yang bersemangat. Mereka menantikan pertempuran ini. Di saat yang sama, mereka berdiskusi dengan lembut dan menebak-nebak hasilnya. Liu Yol sangat kuat. Dia telah mencapai alam mulia tingkat keempat di usia yang begitu muda. Terlebih lagi, dia adalah murid jenius dari keluarga Ryu. Kekuatannya cukup untuk bersaing dengan murid inti keluarga raja. Lin Suan bahkan lebih luar biasa. Pertukaran singkat antara keduanya menunjukkan bahwa kekuatan Lin Suan setidaknya berada di tingkat keempat dari alam yang mulia. Kalau tidak, mustahil baginya untuk bersaing dengan Liu Yol. Selain itu, dia memiliki identitas yang lebih mempesona. Master Prasasti Pil kelas 7. Itu adalah identitas yang dijunjung semua orang. Keduanya adalah jenius muda terbaik. Oleh karena itu, pertarungan ini pasti akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Bagaimana kita bisa melewatkan pertarungan seru seperti ini? Pada saat ini, Shen Yulong juga keluar dengan senyum dingin di wajahnya. Dia dan Lin Suan tidak berhubungan baik. Sekarang karena ada kesempatan seperti itu, dia tentu tidak akan melewatkannya. Di sebelahnya, King Nian pembunuh juga memiliki senyuman kejam di wajahnya. Meskipun Lin Suan bisa membuat Pil kelas 7, dan meskipun bakat Lin Suan lebih besar darinya, jika dia mati, dia bukan apa-apa. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa gemetaran. Dia harus membunuh Lin Suan dalam pertempuran ini. Hati-hati. Murong King Cheng mengingatkannya, pihak lain sama terkenalnya dengan murid inti Istana Raja. Dia pasti luar biasa, jangan meremehkannya. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Lin Suan sedikit mengangguk. Kemudian, sosoknya melintas dan dia bergegas ke langit, terbang keluar dari kota bulan Sabit Merah. Murong King Cheng membawa monyet seputih salju dan juga terbang ke langit. Naga merah juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengikuti dari belakang. Setelah Lin Suan pindah, Liu Yol juga mendengus dingin dan dengan cepat terbang. Para seniman bela diri di sekitarnya juga tergerak. Mereka tidak akan melewatkan pertarungan seru ini. Semua orang terbang dengan cepat dan cepat mengikuti Lin Suan. Segera, mereka meninggalkan kota bulan Sabit Merah dan tiba di sebuah gunung. Suara mendesing. Lin Suan mendarat di puncak gunung. Ini adalah pegunungan. Puncaknya curam dan terjal, dan pepohonannya rimbun. Itu adalah pemandangan yang primitif. Di puncak gunung, angin kencang bersiul seperti bilah pedang. Lin Suan berdiri di puncak gunung, rambut hitamnya berkibar. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak sangat galak. Para seniman bela diri yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu mendarat satu demi satu dan memilih tempat yang cocok untuk mengamati. Liu Yol berdiri dalam kehampaan dan melihat ke bawah. Di langit, angin bersiul, tapi tidak bisa menggerakkan pakaian Liu Yol. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya, menyelimuti seluruh langit. Energi spiritual berwarna merah tua menyala, seperti matahari yang bersinar ke segala arah. Di tangannya, sebuah tombak panjang muncul. Tombak itu sangat merah, seperti nyala api. Dengan sedikit guncangan, kekuatan mengerikan menghancurkan puncak gunung di bawah. Liu Yol memegang tombak merah menyala di tangannya. Tatapannya dingin saat menembus kehampaan. Cahaya yang menakutkan itu sangat luas dan kuat. Auranya terlalu kuat, seluruh dirinya seperti binatang buas yang tiada taranya, tak terhentikan. Di puncak gunung, Lin Suan berdiri dengan bangga, seperti makhluk abadi, dan setajam pisau. Aura takasat mata menyembur keluar dengan ganas, dan aura keduanya melonjak di udara. Bang, bang. Suara yang dalam terdengar, dan retakan yang mengejutkan menyebar di udara. Panjangnya seribu meter. Semua orang terkejut dan segera mundur. Mereka menyadari bahwa mereka terlalu dekat dengan keduanya, dan niat membunuh yang mengerikan terbang ke arah mereka. Puncak gunung terbelah dua oleh aura keduanya. Di sisi lain, hutan tak berujung runtuh, dan pepohonan berubah menjadi bubuk. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Keduanya bahkan belum bergerak, tapi mereka sudah menyebabkan keributan seperti itu. Untungnya, mereka berdua tidak bergerak di Crimson Crescent City. Kalau tidak, seluruh kota bulan sabit merah akan berada dalam masalah. Bahkan Shen Yulong, Murong Kingsu, dan yang lainnya tampak serius saat mereka menatap medan perang. Saat berikutnya, Liu Yol mulai bergerak. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan gelombang suara yang menakutkan membubarkan awan di langit. Kemudian, dia memegang erat tombak merah menyala di tangannya dan menusuknya. 1025. Teknik Tombak Naga Mengamuk Willow Lens segera menggunakan teknik rahasia keluarga Ryu, teknik tombak naga mengamuk. Tombak merah menyala itu memancarkan cahaya yang menyala-nyala yang berubah menjadi cahaya tombak yang tak terhitung jumlahnya yang terbang dengan cepat. Setiap cahaya tombak berubah menjadi naga yang mengaum ke langit, dan suaranya mengguncang sekeliling. Seluruh langit dipenuhi bayangan naga, dan kehampaan bergetar seolah tidak tahan. Melihat pemandangan yang menakutkan ini, Lin Suan sedikit mengernyit. Dia telah melihat teknik tombak naga mengamuk sebelumnya. Willow Lens telah menggunakannya di dunia pembantaian iblis. Tapi sekarang, kekuatan yang digunakan Liu Yol beberapa kali lebih kuat dari milik Willow Lens. Ini bukan lagi cahaya tombak, tapi naga banjir sungguhan. Tubuhnya yang besar membawa kekuatan yang menakutkan saat ia melonjak ke depan. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya hancur menjadi puing-puing. Willow Lens memang sangat kuat dan memiliki kemampuan untuk meremehkan semua orang. Lin Suan juga meraung dan mengeluarkan lone star sword dari punggungnya. Suara pedang yang nyaring terdengar, dan itu seperti sambaran petir yang melintasi kehampaan. Pada saat berikutnya, retakan mengerikan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dengan sapuan pedang, cahaya pedang itu mengerikan, dan pedang ki melonjak, berubah menjadi lautan darah tak terbatas yang memancarkan aura haus darah yang menakutkan. Melihat Lin Suan bergerak, semua orang terkejut dan mulut mereka terbuka lebar. Masing-masing dari mereka berwarna merah darah dan memancarkan aura pembantaian yang mengerikan, menyebabkan hati semua orang bergetar dan bahkan tubuh mereka bergetar. Pedang ki berwarna merah darah terlalu menakutkan, dan bahkan bisa mempengaruhi darah di tubuh mereka. Seolah-olah semua darah di tubuh mereka telah diambil dan digabungkan menjadi pedang ki berwarna merah darah. Pedang ki berwarna merah darah melonjak dan dapat mempengaruhi darah di tubuh seseorang. Hal ini menyebabkan semua orang menjadi sangat ketakutan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka mungkin akan kehilangan seluruh darahnya bahkan sebelum mereka sempat bergerak. Pedang ki berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan cahaya pedang yang menakutkan itu begitu tajam hingga seolah mampu membelah dunia. Di saat berikutnya, cahaya pedang berwarna merah darah bertabrakan dengan naga di langit, dan terdengar suara gemuruh yang memekatkan telinga. Api yang tak berujung melonjak, dan petir yang mengerikan menyambar ke segala arah. Seluruh dunia hancur. Liu Yol menengadah ke langit dan melolong panjang. Energi spiritual membakar seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang ke bawah. Selain itu, Willow Lens terlihat sangat ganas, seperti dewa iblis. Seperti raja iblis yang haus darah, dia bergegas turun dengan ribuan lampu tombak naga banjir. Matilah, bocah. Suaranya seperti guntur, bergemuruh. Liu Yol menusuk dengan tombak merah menyala. Gunung-gunung berguncang, dan energi spiritual melonjak. Cahaya tombak yang mengamuk menyelimuti seluruh pegunungan. Di kejauhan, kelopak mata semua orang bergerak-gerak saat melihat ini. Liu Yol ini terlalu kuat, seolah dia ingin menghancurkan seluruh dunia. Dia telah memutuskan untuk membunuh dalam pertempuran ini. Selain Shen Yu, Long Mu Rong, dan Rong King Su, tidak ada orang lain yang bisa menahan serangan mengerikan itu. Sedemikian rupa sehingga satu helai aura mampu memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia menatap ke langit dengan ekspresi yang sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia mengayunkan Lone Star Sword miliknya lagi. Garis-garis pedang ki melesat ke langit dan menebas ke atas. Setiap tebasan pedang membelah naga banjir menjadi dua bagian. Dalam sekejap, langit dipenuhi pedang ki, dan bayangan naga banjir terbelah, berubah menjadi energi spiritual dan menghilang di langit. Melihat pemandangan ini, semua orang kembali terkejut. Apakah Liu Yol akan ditindas lagi? Liu Yol berteriak lagi, Marsial Sol, keluar. Mengikuti aumannya, energi spiritual di belakangnya melonjak dengan gila-gilaan. Cahaya merah menyala membubung ke langit dan merobeknya, seolah-olah Raja Iblis telah terlahir kembali. Itu adalah naga banjir yang sangat besar, dan sisik di sekujur tubuhnya memancarkan cahaya. Itu sama mempesonannya dengan naga banjir sungguhan. Naga banjir ini memiliki panjang lebih dari 300 meter, dan tubuhnya yang besar memenuhi langit. Ia melambaikan cakarnya yang besar dan dengan mudah merobek kekosongan itu. Jiwa bela diri naga banjir adalah jiwa bela diri Liu Yol. Setelah memanggil jiwa bela diri, kekuatan Liu Erli mencapai puncaknya. Kekuatannya bangkit kembali dan mencapai puncak baru. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tombak merah berapi di tangannya dan melancarkan serangan yang ganas. Di belakangnya, naga banjir besar jiwa bela diri melonjak dan bergerak cepat seiring dengan gerakan Liu Yol. Ia meraung ke langit. Cahaya di sekitar tubuhnya memadat dan berubah menjadi seberkas cahaya yang jatuh ke bawah. Adegan ini sangat menakutkan, dan bisa membunuh supremasi tingkat 4 biasa. Namun, Lin Suan berdiri di langit seperti dewa kematian yang tiada taranya, dan tubuhnya dikelilingi oleh pedang ki berwarna merah darah. Dia melambaikan pedang lonestarnya, dan garis-garis pedang ki melesat ke segala arah seolah-olah membelah langit dan bumi. Pada saat ini, Lin Suan melepaskan kekuatan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan teratees dengan cepat terbentuk di depannya. Jiwa bela diri teratees. Menghadapi Liu Yol yang kuat, Lin Suan memanggil jiwa bela diri keduanya. Frosky melonjak, dan udara dingin yang tak terbatas menyebar ke segala arah. Seketika, pepohonan di tiga sungai di bawahnya membeku, dan dunia es dan salju dengan cepat terbentuk. Tidak hanya itu, bahkan seberkas cahaya di langit pun membeku, dan kecepatannya menjadi sangat lambat. Beberapa di antaranya bahkan membeku menjadi es batu dan jatuh ke tanah. Lin Suan melambaikan tangannya, dan semua serangan tidak bisa mendekatinya. Mengerikan sekali, udara dinginnya terlalu mengejutkan, ia bahkan bisa membekukan tombak. Saat penonton melihat pemandangan di depan mereka, mereka sangat terkejut. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Shen Yulong mengerutkan kening, dia tidak menyangka Lin Suan memiliki jiwa bela diri yang begitu kuat, dan bahkan mampu menekan Liu Yol. Di sisi lain, meskipun Murong King Suu tidak mengatakan apa-apa, matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tidak pasti. Jelas sekali bahwa pemandangan di depan matanya juga membuatnya sangat terkejut. Murong King Cheng seperti peri, dengan senyum indah di wajahnya. Adapun seniman bela diri lainnya, mereka semua tercengang. Di kejauhan, Liu Yol berdiri di langit, rambut hitamnya berkibar. Matanya seperti pedang tajam, menembus kehampaan, dan energi spiritual tubuhnya membara dengan ganas. Aku tidak menyangka kamu memiliki jiwa bela diri roh es, dan mampu menolak seni tombak naga marah milikku. Namun, apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Kamu terlalu naif, suara Liu Yol sedingin pisau tajam. Trik apalagi yang kamu punya. Gunakan semuanya. Saya akan memberi tahu Anda bahwa semua trik Anda tidak berguna di depan saya. Suara Lin Suan nyaring. Liu Yol mendengus. Dia berdiri di atas naga banjir besar, memegang tombak panjang di tangannya. Dia tampak seperti dewa perang, dan ekspresinya sangat dingin. Saat berikutnya, dia membalik telapak tangannya. Busur hitam besar muncul di tangannya. Itu adalah busur hitam, seperti bulan purnama. Warnanya gelap gulita, dan ada banyak pola misterius di atasnya. Busur hitam besar itu seberat gunung tai, dan aura hitam menggantung, menyebabkan seluruh kehampaan berdengung dan bergetar. Tidak hanya itu, dengan kemunculannya, ada tambahan niat membunuh di langit yang membuat hati orang bergetar. Niat membunuh ini terlalu mengerikan. Itu seperti pedang dewa yang dapat menghancurkan langit, dan membuat bulu kuduk berdiri. Untuk sesaat, seluruh dunia dipenuhi aura pembunuh. Merasakan aura ini, semua orang gemetar. Shen Yulong, Murong Kingsu, dan yang lainnya mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Mungkinkah itu busur naga hitam? Ekspresi Shen Yulong sangat terkejut. 1026. Busur naga hitam adalah senjata yang terkenal. Rumornya, itu terbuat dari urat naga asli. Sejak busur naga hitam lahir, ia telah membunuh banyak pejuang yang kuat. Bisa dikatakan sangat sengit. Bukankah itu senjata pangeran Ling Feng? Aku tidak menyangka dia akan memberikannya kepada Liu Yul. Rumor mengatakan bahwa pangeran Ling Feng menggunakan busur naga hitam untuk membunuh yang mulia surga ke-6. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya busur naga hitam. Sekarang Liu Yul menggunakannya, saya khawatir Lin Xuan dalam bahaya. Banyak orang berdiskusi dengan penuh semangat. Ekspresi wajah Murong King Cheng juga serius. Dia tentu saja telah mendengar reputasi buruk busur naga hitam. Namun, dia masih memilih untuk percaya pada Lin Xuan karena bahkan dia tidak dapat sepenuhnya memahami kartu truf Lin Xuan. Dia berpikir bahwa dia harus memiliki cara untuk melawan busur naga hitam. Ia berputar seperti busur hitam, seperti naga sungguhan di kehampaan. Aura berdarah yang mengerikan menyebar ke segala arah. Aura pembunuh membentuk cahaya terwujud yang menyapu langit dan bumi. Auranya terlalu menakutkan. Seolah-olah gerbang neraka telah terbuka dan iblis yang tak terhitung jumlahnya datang ke dunia manusia. Liu Yul memegang busur naga hitam di tangannya dan menjadi iblis. Lalu, dia menjentikannya dengan lembut. Berdengung. Segera, terdengar suara mendengung di langit dan bumi. Suara itu sangat menakutkan. Itu mengguncang kehampaan seolah-olah iblis yang tak terhitung jumlahnya mengaum dengan ganas. Nak, kamu beruntung bisa mati di bawah busur naga hitam. Ekspresi Liu Yul dingin seperti seorang gadvin. Busur naga hitam pernah membunuh ahli alam mulia lapisan surga wikenam. Membunuh Lin Suan akan sangat mudah untuk itu. Rambut hitam Liu Yul berkibar tertiup angin. Dia memegang busur naga hitam erat-erat dengan tangannya yang lain pada tali busur. Kekuatan spiritual yang mengerikan melonjak dan membentuk panah api. Saat berikutnya, panah merah terbang dengan cepat. Sebuah panah merah terbang menuju Lin Suan seperti sambaran petir, disertai dengan auman naga yang marah. Anak panah itu membawa aura pembunuh yang mengerikan yang menembus langit dan bumi. Seolah-olah seekor naga muncul dan mengaum ke segala arah. Aura itu terlalu menakutkan, seolah bisa menembus langit dan bumi. Ia membawa niat membunuh yang mengerikan saat ia mengamuk melalui kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, pusaran hitam pekat muncul di kehampaan. Saat penonton melihat pemandangan ini, hati mereka bergetar hebat. Beberapa dari mereka yang lebih lemah begitu ketakutan oleh aura pembunuh tersebut hingga mereka terjatuh ke tanah. Bahkan Shen Yulong, Murong King Su, dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Aura itu masih bisa mengancam mereka. Seperti yang diduga dari busur naga banjir hitam, sungguh ganas. Murong King Cheng memegang rubah seputih salju di pelukannya dan melihat ke depan dengan ekspresi serius. Naga merah di sampingnya sangat bersemangat. Nak, bunuh dia dan ambil busur hitam itu. Saat busur naga hitam muncul, naga merah menyukainya. Berdasarkan pengalamannya selama bertahun-tahun, busur naga banjir hitam ini jelas tidak sederhana. Kemungkinan besar itu adalah artefak setengah bumi. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka Liu Yol memiliki senjata sekuat itu. Auranya tidak lebih lemah dari Lone Star Sword miliknya. Menghadapi panah yang menakutkan itu, Lin Suan tidak berani gegabuh. Dia memegang pedang Lone Star dengan erat dan mendorong jiwa pedang naga besar dengan sekuat tenaga. Lalu, dia menyapunya ke atas. Pedang Ki melonjak saat pedang ilahi muncul di langit. Pedang itu menghantam panah berwarna darah itu dengan keras, menghasilkan suara keras yang mengguncang langit. Gelombang suara yang mengerikan menghancurkan lebih dari sepuluh gunung di sekitarnya. Pada akhirnya, panah berwarna darah yang dipenuhi aura pembunuh dibelokkan oleh pedang Lin Suan. Apa? Dia benar-benar menangkis anak panah dari busur naga banjir hitam. Melihat pemandangan ini, semua orang kaget. Itu adalah busur naga banjir hitam, senjata pangeran Ling Feng. Itu adalah senjata ampuh yang membunuh supremasi tingkat ke-6. Sekarang, senjata ini diberikan kepada Liu Yol. Meski kekuatan Liu Yol tidak sekuat pangeran Ling Feng, tidak diragukan lagi dia bisa membunuh seorang ahli bela diri yang levelnya sama dengan senjata ini. Sekarang, Lin Suan menangkis panah dari busur naga banjir hitam dengan satu serangan. Itu terlalu mengejutkan. Melihat adegan ini, Liu Yol mendengus jijik. Dia memegang busur naga banjir hitam di tangannya dan berdiri di kehampaan. Dia melihat ke bawah seperti dewa iblis. Jangan terlalu sombong. Aku hanya menembakkan panah itu dengan santai. Aku tidak menggunakan banyak tenaga. Sekarang, saya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari busur naga banjir hitam. Suara Liu Yol dingin seolah dia adalah malaikat maut. Apa? Serangan biasa? Mendengar ini, hati semua orang bergetar hebat. Itu terlalu menakutkan. Serangan biasa saja sudah sangat menakutkan. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, betapa menakutkannya itu. Tidak ada yang berani membayangkan. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, Liu Yol menarik busur naga banjir hitam lagi. Tiba-tiba, sebuah anak panah berisi niat membunuh terbang keluar. Seolah-olah seekor naga banjir telah lahir. Aura menakutkan menyapu kehampaan dan langsung merobek kehampaan tersebut. Retakan hitam muncul di kehampaan. Seluruh kekosongan sepertinya telah terbelah menjadi dua. Tanah dan pegunungan di bawahnya juga terbelah. Niat membunuh yang mengerikan menghancurkan segalanya dalam radius 10 mil. Panah ini seolah-olah iblis yang tiada taranya telah lahir. Lin Suan meraung panjang dan mengaktifkan jiwa pedang naga besar secara ekstrim. Dia mengayunkan Lone Star Sword dan menebas terus-menerus. Garis-garis pedang kiterbang keluar dan menebas tubuh naga iblis yang menakutkan itu. Suara dentang terdengar dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Seolah-olah sebuah komet telah menghantam tanah. Senjata ini terlalu menakutkan. Itu berlumuran darah pembangkit tenaga listrik dan membawa aura iblis. Sekarang setelah diaktifkan oleh Liu Yol, itu menjadi lebih kuat. Ekspresi wajah Murong King Su serius. Niat membunuh yang mengerikan itu mengejutkannya. Anak panah yang menakutkan itu bersiul di udara dengan niat membunuh yang mengerikan. Rasanya seperti pelangi panjang yang langsung menyerang di bawah. Jika itu adalah yang terhormat lainnya, mereka bahkan tidak perlu melawan. Niat membunuh yang mereka keluarkan sudah cukup untuk menghancurkan mereka. Apalagi yang membuat kulit kepala orang mati rasa adalah setelah menembakkan panah ini, Liu Yol tidak berhenti. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya lagi dan menembakkan lima anak panah lagi. Lima anak panah yang dipenuhi dengan niat membunuh menyapu kehampaan dan terbang dengan cepat menuju Lin Suan. Kali ini, Liu Yol bertekad untuk membunuh Lin Suan. Dia bertekad untuk membunuhnya dan memakukannya ke tanah. Ekspresi Lin Suan juga dingin. Dia dengan cepat mengaktifkan Ice Martial Soul miliknya dan menggabungkannya dengan Lone Star Sword. Pada saat berikutnya, hawa dingin yang mengerikan terpancar. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan dia seperti dewa es. Dengan Lone Star Sword di tangannya, dia dengan cepat bergegas maju. Mengambil inisiatif menyerang. Dia terlalu berani. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergetar hebat. Jika orang biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka pasti akan menggunakan kecepatan ekstrimnya untuk menghindar. Namun, Lin Suan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Mungkinkah dia tidak takut dengan niat membunuh? Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa Lin Suan tidak takut dengan niat membunuh. Kita harus tahu bahwa dia telah mewarisi warisan Raja Pedang Darah dan mengembangkan dawa pembantaian. Oleh karena itu, meskipun niat membunuh dari busur naga hitam kuat, hal itu tidak mempengaruhi dirinya. Selain itu, Lin Suan tidak berniat menahan diri kali ini. Ia harus mengambil inisiatif menyerang dan membunuh lawannya. Saat dia bergegas ke langit, armor pertempuran teratai merah dengan cepat terbentuk dan melilit tubuhnya. Niat membunuh yang mengerikan dan gelombang ki yang mengerikan semuanya terhalang di luar tubuhnya. Lin Suan seperti Dewa Pedang saat dia bergegas maju dan membunuh ke segala arah. 1027. Lin Suan mengayunkan Lone Star Swatnya terus-menerus. Setiap pedang ki lebih tebal dari gunung. Seolah-olah itu adalah pedang dewa. Mereka menebas lima anak panah naga dengan keras. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan besar terjadi di kehampaan. Cahaya tak berujung berkelap-kelip dan gelombang udara bergulung, memusnahkan langit. Ini bukanlah akhir. Lin Suan menggunakan pantom Demon Steps untuk meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Dia dengan cepat melewati kehampaan dan bergegas menuju Liu Yol. Meskipun busur naga hitam sangat ganas dan kuat, itu juga merupakan senjata jarak jauh. Itu tidak akan banyak berguna dalam pertarungan jarak dekat, jadi Lin Suan memilih untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Terlebih lagi, dia memiliki Red Lotus Armor untuk melindungi tubuhnya. Dia sama sekali tidak takut dengan pertarungan jarak dekat. Saat berikutnya, dia tiba di depan Liu Yol seperti hantu. Dia dengan cepat mengayunkan Lone Star Swat miliknya, membentuk pedang ki misterius, dan menebas ke depan. Kamu mendekati kematian. Liu Yol sangat marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Apalagi dia bisa sampai di hadapannya dengan begitu cepat. Ini mengejutkannya. Saat berikutnya, dia memegang busur naga hitam dan menggunakannya sebagai pedang panjang, menyapunya. Busur naga hitam terbuat dari naga asli. Bisa dikatakan sangat sulit. Itu sudah memasuki jajaran harta karun peringkat bumi. Oleh karena itu, meskipun digunakan sebagai pedang panjang, kekuatannya tidak dapat dibayangkan. Suara nyaring terdengar. Seluruh kehampaan bergetar. Tanah di bawahnya juga hancur berkeping-keping karena gelombang suara. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Itu sangat intens. Aura menakutkan itu sangat luas dan kuat. Keduanya bertengkar sepanjang jalan. Kemanapun mereka lewat, gunung dan sungai akan runtuh. Sangat menakutkan. Orang-orang di kejauhan kaget. Pertarungan tingkat ini terlalu mengasihkan. Setiap gerakan sangat menakutkan. Jika naik, mungkin akan berubah menjadi kabut berdarah dalam sekejap. Keduanya bertukar lusinan gerakan. Itu sangat menggemparkan. Di sisi lain, Liu Yol sangat marah. Ekspresinya garang karena setiap kali bertabrakan, dia harus mengeluarkan banyak energi untuk memblokir gelombang energi tersebut. Namun, pihak lain berbeda. Baju besi merah Lin Suan memblokir semua gelombang energi, membuatnya sangat berani dan galak. Dia tidak akan terluka sama sekali. Dalam situasi tegang ini, Lin Suan bertarung lebih dan lebih berani, dan secara bertahap menunjukkan tanda-tanda untuk menekannya. Ini tidak bisa ditoleransi olehnya. Enyah. Liu Yol meraung. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin seolah dia sudah gila. Dia segera menyingkirkan busur naga hitam. Dengan suara gemuruh, energi roh di tubuhnya melonjak. Bayangan besar naga hitam dengan cepat berenang di belakangnya dan menempel di lengannya, menyatu sepenuhnya dengan tangan kanannya. Situasi saat ini tidak lagi cocok baginya untuk menggunakan busur naga hitam, jadi Liu Yol tidak ragu-ragu. Setelah menyatu dengan jiwa bela diri naga Jiao, tangan kanannya menjadi sangat aneh. Sisik di atasnya bersinar seolah ada naga Jiao yang mengelilinginya. Saat tinju itu dilancarkan, kepala naga mengembun menjadi sarung tangan yang membungkus seluruh kepalan tangan. Kemudian, Liu Yol melancarkan pukulan. Angin tinju melonjak seperti naga banjir yang menyerang, langsung menghancurkan kehampaan. Kekuatan tinju yang menakutkan menyebar ke segala arah, menyebabkan seluruh ruang kosong bergetar. Lengan naga Jiao. Ini adalah langkah mematikan Liu Yol. Dengan menggabungkan jiwa bela diri dengan lengannya, itu menghasilkan serangan kuat yang bahkan bisa membunuh seorang penggarap alam terhormat surga kelima. Lengan Liu Yol seperti iblis, seperti naga Jiao yang melingkarinya. Seluruh lengannya memancarkan cahaya metalik yang dingin. Di tinjunya, kepala naga meraum dengan ganas. Matanya yang dingin terbuka, membawa aura kejam dan kuat yang membuat hati bergetar. Bam! Pukulan itu benar-benar menyelimuti Lin Suan dan membuatnya terbang. Untungnya, Lin Suan memiliki red lotus armor untuk melindungi tubuhnya, jadi dia tidak menderita luka serius. Namun, kekuatan mengerikan itu masih menyebabkan darahnya bergejolak. Tak perlu dikatakan lagi, Liu Yol memang lawan yang kuat. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia mendengus dingin dan dengan cepat menyerang. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besarnya dan melepaskan garis-garis ki pedang naga sejati, yang menebas ke atas dan bertabrakan dengan tinju naga Jiao. Dalam sekejap, keduanya bertukar puluhan pukulan. Apa? Dia benar-benar bisa melawan tembok naga Jiao? Semua orang terkejut. Liu Yol bahkan lebih terkejut lagi. Ini sudah menjadi langkah pembunuhannya yang paling kuat, tapi masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Lin Suan. Dia tidak dapat menerima hal ini. Memikirkan hal ini, dia mengertakan gigi dan dengan ganas mengumpulkan energi spiritual di kepalanya, membentuk pusaran besar yang dengan cepat melonjak ke seluruh lengannya. Kemudian, energi spiritual tersebut dengan cepat terbakar dan berubah menjadi energi yang kuat. Tarian naga di sembilan surga. Liu Yol meraung ke langit dan meninju sekuat tenaga. Sembilan bayangan naga Jiao dengan cepat keluar dari tinjunya dan berputar dengan ganas. Matilah, bocah. Ditemani sembilan bayangan naga Jiao, tawa ganas Liu Yol bergema di langit. Sembilan bayangan naga Jiao terlalu menakutkan. Mereka menutup seluruh kekosongan, dan energi spiritual yang tak terbatas sepertinya ingin menyempurnakan Lin Suan. Merasakan auranya, semua orang ketakutan dan segera mundur. Bahkan murong King Cheng mengerutkan kening dan sangat gugup. Naga merah mengayunkan cakar naganya dan berkata dengan keras, bocah, keluarkan kartu trufmu dan bunuh dia. Lin Suan merasakan bahaya yang besar. Sembilan bayangan naga Jiao di atasnya terlalu menakutkan, dan membuatnya bergidik ketakutan. Jika dia terkena sembilan bayangan naga Jiao, dia takut bahkan dengan armor teratai merah, dia akan terluka parah. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, dia membalik telapak tangannya dan sarung tangan merah cerah menutupi tinjunya. Di atasnya, teratai merah mekar dengan menawan. Begitu sarung tangan itu muncul, ia langsung memancarkan cahaya menyilaukan yang melesat ke langit seperti pelangi. Bahkan tekanan yang dibentuk oleh sembilan naga Jiao sangat tersebar oleh cahaya. Langit teratai merah membelah. Lin Suan mengayunkan tinjunya dan langsung meninju. Dengan kilatan cahaya, bayangan kepalan tangan merah besar dengan cepat terbang menuju sembilan bayangan naga Jiao. Dalam bayangan kepalan tangan, tampak ada teratai merah yang sedikit bergoyang dan memancarkan aura yang menakutkan. Teknik tinju macam apa ini? Ini terlalu menakutkan. Melihat pemandangan ini, hati semua orang hampir melompat keluar dari dada mereka. Mulut mereka kering dan mereka tidak percaya. Shen Yulong dan Murong King Su juga terkejut saat ini karena mereka dapat dengan jelas merasakan aura sarung tangan teratai merah. Itu tidak lebih lemah dari Lone Star Sword. Senjata macam apa itu? Apakah itu juga senjata setengah tingkat bumi? Keduanya kaget. Di depan mata semua orang yang ketakutan, bayangan tinju teratai merah sangatlah kuat. Itu bertabrakan dengan bayangan naga Jiao, dan suara yang menghancurkan bumi terdengar. Tiba-tiba, seluruh kekosongan itu meledak. Sembilan bayangan naga Jiao terkoyak seperti kain. Apa? Ini tidak mungkin. Liu Yol berteriak. Dia tertegun dan pikirannya kosong. Itu adalah jurus pamungkasnya, tapi jurus itu mudah terkoyak dalam sekejap. Bagaimana ini mungkin? Kita harus tahu bahwa langkah ini sangat menakutkan. Itu telah menyatu dengan kekuatan jiwa bela diri. Bahkan alam terhormat peringkat lima biasa harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya. Namun, Lin Suan berada di peringkat yang sama dengannya, tapi dia telah mematahkan serangannya dengan mudah. Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, saat dia dalam keadaan linglung, bayangan tinju teratai merah yang besar telah menembus pertahanan sembilan naga Jiao dan bergegas ke arahnya. Dalam sekejap, lampu merah yang memenuhi langit menenggelamkannya. 1028 Bayangan tinju teratai merah yang menakutkan melonjak dan menelan Liu Yol dalam sekejap. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Seluruh langit diselimuti cahaya merah, seperti matahari terbenam yang membara. Seluruh tubuh Liu Yol tenggelam dalam cahaya merah tak berujung. Di bawah, semua orang memperhatikan dengan cemas. Saat ini, teriakan terdengar di langit. Kemudian, sesosok tubuh terbang seperti bayangan. Bersamaan dengan sosok itu, bunga darah yang tak terhitung jumlahnya berceceran di langit. Apa? Dia terluka. Saat penonton melihat pemandangan ini, mereka semua berseru kaget. Mereka secara alami tahu siapa sosok yang terbang mundur itu. Karena hanya Liu Yol yang tenggelam dalam cahaya merah, sedangkan Lin Suan berdiri di sisi lain seperti dewa kematian. Orang yang terbang secara alami adalah Liu Yol. Seluruh tubuhnya seperti tersambar petir, dan sebagian besar tulang di tubuhnya patah. Pukulan tadi terlalu menakutkan. Dia tidak bisa menolaknya sama sekali. Untungnya, pada saat kritis, dia menggunakan lengan naga banjirnya yang bermutasi untuk memblokir bagian depan tubuhnya dan menangkal sebagian besar kekuatan tersebut. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana cedera serius. Pukulan itu akan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Gemuruh. Setelah menghancurkan lebih dari sepuluh gunung berturut-turut, tubuh Liu Yol terbanting keras ke tanah. Tiba-tiba, seluruh tanah bergetar, dan lubang dalam yang mengerikan segera terbentuk. Melihat pemandangan ini, mulut semua orang terbuka lebar, dan pikiran mereka menjadi kosong. Sen Yulong mengerutkan kening, dan wajahnya sangat suram. Jelas sekali, pemandangan ini di luar dugaannya. Di sebelahnya, wajah alkemis kelas 6 yang dingin itu bahkan lebih ganas. Niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Lin Suan memiliki kekuatan tempur yang menakutkan selain bakatnya yang luar biasa dalam alkimia. Hal ini membuatnya sangat iri. Di kejauhan, Murong King Cheng menghela nafas lega. Dia memiliki senyuman indah di wajahnya, dan tangannya yang seperti batu giok terus menggosok monyet kecil seputih salju di pelukannya. Tanah di bawahnya retak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar hingga ribuan mil, membelah seluruh tanah menjadi beberapa bagian. Tak jauh dari situ, tuncak gunung itu runtuh, membentuk bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah, membentuk reruntuhan. Ah! Pada saat ini, suara gemuruh yang sangat keras datang dari reruntuhan. Itu seperti lolongan setan dan sangat menakutkan. Kemudian, kekuatan yang mengerikan melonjak dan menghancurkan semua batu besar itu. Sosok Liu Yol muncul. Dia merangkak naik dari tanah dengan susah payah. Tubuhnya bergoyang, dan tubuhnya berlumuran darah. Dia tampak sangat sedih. Namun, matanya sangat dingin. Udaranya sangat dingin, seperti pedang dingin yang membuat hati orang bergetar. Lebih dari separuh dadanya amruk dan tulang rusuk di dadanya hancur. Namun, sepertinya dia tidak merasakan apapun. Dia mengabaikan luka di sekujur tubuhnya dan mengangkat kepalanya, menatap dingin ke dalam kehampaan. Nak, beraninya kamu melukaiku. Aku akan membunuhmu. Suara ini sangat ganas, seolah-olah ada iblis yang merangkak keluar dari kehampaan, menyebabkan orang yang mendengarnya merinding. Lin Suan dengan dingin mendengus, kamu sudah terluka sejauh ini. Bagaimana kamu akan membunuhku? Sungguh menggelikan. Kamu akan segera tahu cara membunuhmu. Suara Liu Yol dingin dan matanya dipenuhi kegilaan. Kemudian, dia menggosokkan jarinya ke cincin penyimpanan dan dengan cepat mengeluarkan ramuan. Ramuan ini secara pribadi diberikan kepadaku oleh pangeran Ling Feng. Seharusnya digunakan untuk menyelamatkan hidupku, tapi aku tidak menyangka akan menggunakannya di sini. Nak, kamu membuatku menyianyiakan ramuan tiada taraf tanpa alasan. Aku akan menyiksamu sampai mati nanti dan membiarkanmu merasakan semua siksaan di dunia. Suara Liu Yol dingin dan matanya dipenuhi kengganan. Namun, dia mengertakkan gigi dan dengan cepat menelan ramuan itu. Kemudian, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara pecah. Tulang yang patah itu dengan cepat sembuh, begitu pula luka di sekujur tubuhnya. Tidak lama kemudian, Liu Yol sembuh total. Apa? Obat mujarab macam apa itu? Sungguh menantang surga. Dia pulih dari cedera serius dalam sekejap. Ya Tuhan, Liu Yol terlalu menakutkan. Dia sebenarnya memiliki teknik yang sangat kuat. Semua orang kaget dan tidak percaya. Lin Xuan mengerutkan alisnya saat ekspresinya menjadi gelap. Dia sangat menyadari luka yang disebabkan oleh pukulan sebelumnya. Itu pasti cedera yang serius. Bahkan seorang kultifator rilem terhormat tingkat kelima tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Namun, satu ramuan telah mengubah keseluruhan situasi. Itu memungkinkan Liu Yol yang terluka parah pulih ke kondisi semula. Selain itu, kekuatan spiritual yang dia konsumsi juga terisi kembali. Hal ini menyebabkan Lin Xuan menjadi sangat heran. Sebagai seorang alkemis yang telah memperoleh warisan Raja Pil Plume, ia bisa dikatakan memiliki ilmu yang luar biasa di bidang alkimia. Karena itu, dia semakin menyadari betapa mengerikannya pil alkimia jenis ini. Untuk dapat mencapai efek ini, setidaknya itu adalah ramuan tingkat ke-7, atau bahkan ramuan tingkat ke-8. Dia benar-benar tidak menyangka Liu Yol memiliki ramuan kelas atas. Shen Yulong, Murong Kingsu, dan yang lainnya juga sangat terkejut. Ramuan emas abadi, dia sebenarnya memiliki ramuan emas abadi. Murong Kingsu sangat terkejut. Bagaimana orang ini melakukannya? Pertama, dia memiliki 10 ribu busur naga milik Pangeran Ling Feng, dan sekarang dia bahkan memiliki ramuan emas abadi. Dia hanya seorang jenius dari keluarga Ryu. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak harta? Murong Kingsu terlalu terkejut karena ramuan emas abadi adalah harta yang hanya dimiliki oleh Pangeran Ling Feng. Dari namanya saja sudah bisa diketahui bahwa selama seorang ahli bela diri tidak mati, mereka bisa langsung pulih setelah mengkonsumsinya. Ini jelas merupakan obat mujarab yang menantang surga. Obat mujarab semacam ini biasanya diberikan oleh Pangeran Ling Feng kepada para menterinya. Liu Yol masih sangat muda. Bagaimana dia bisa mendapatkan obat mujarab seperti itu? Di sampingnya, wajah Shen Yulong juga muram. Ia berkata dengan suara pelan, menurut berita yang kuterima dari keluarga ku, tampaknya Pangeran Ling Feng menyukai adik perempuan Liu Yol. Itulah sebabnya status keluarga Ryu meningkat, dan mengapa Liu Yol memiliki harta yang begitu besar. Adik Liu Yol, tidak heran. Jika dia bisa menjadi wanita Pangeran Ling Feng, keluarganya pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini juga menjelaskan mengapa Liu Yol memiliki begitu banyak harta karun. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya merasa iri. Mereka semua berharap setiap orang dapat memiliki adik perempuan cantik yang dapat dipilih oleh Pangeran Ling Feng. Kemudian, mereka juga bisa terbang ke angkasa. Di kejauhan, Murong King Cheng kembali mengernyit. Adegan ini kembali membuatnya khawatir. Sementara itu, mulut naga merah terbuka lebar, mengeluarkan air liur tanpa henti. Berengsek! Ramuan emas abadi! Itu adalah ramuan emas yang tidak bisa dihancurkan. Bukankah resep ramuan itu hilang? Aku tidak menyangka akan muncul di sini. Ini bagus. Dia terus menggelengkan kepalanya, tampak sangat bersemangat. Di bawahnya, tubuh Liu Yol telah kembali normal. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman kejam. Nak, aku akan memberitahumu arti penyesalan. Oh tidak, aku khawatir dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Mendengar kata-kata Liu Yol, Murong King Cheng terkejut. Lin Suan, di sisi lain, mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa pihak lain tidak membual. Dia dapat dengan jelas merasakan aura Liu Yol tiba-tiba menjadi lebih kuat, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sembilan Putaran Mantra Neterward Liu Yol berteriak dengan marah. Ekspresinya sangat dingin. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti iblis yang baru saja keluar dari neraka. Seluruh keberadaannya sangat jahat. Aura yang sangat menakutkan dan aneh keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh area. 1029 Sembilan ternyata Mantra Neter. Liu Yol meraung saat rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Seluruh keberadaannya seperti iblis dari neraka, menjadi iblis yang tidak normal. Kekuatan aneh dan menakutkan muncul dari tubuhnya dan menyapu langit dan bumi. Merasakan aura ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah, terutama Sen Yulong yang langsung berteriak. Mantra Sembilan Belokan Neter. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar mengetahui Mantra Sembilan Belokan Neter. Saudara Yulong, apa sebenarnya Mantra Sembilan Belokan Neter ini? Sen Yautian dan yang lainnya bertanya dengan suara gemetar. Ini juga merupakan teknik budidaya Pangeran Ling Feng. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi yang kuat. Aku tidak menyangka Pangeran Ling Feng akan mewariskan hal ini kepada Liu Yol. Dia terlalu kaget. Kita harus tahu bahwa Mantra Sembilan Belokan Neter adalah seni bela diri tingkat bumi yang sesungguhnya. Kekuatan dan nilainya tidak dapat diukur. Seni bela diri tingkat bumi. Mendengar suara ini, semua orang tercengang saat mereka melihat ke langit dengan ngeri. Seni bela diri tingkat bumi adalah seni bela diri terbaik di benua ini. Itu adalah sesuatu yang diimpikan oleh setiap seniman bela diri. Mereka tidak menyangka kartu truf terakhir Liu Yol adalah seni bela diri tingkat bumi. Lin Xuan mungkin dalam bahaya. Kekuatan seni bela diri tingkat bumi sangat misterius dan tak terduga. Benar-benar menakutkan. Memang benar, dengan kekuatan Liu Yol, jika dia menggunakan seni bela diri tingkat bumi, bahkan keagungan surga kelima biasa pun akan kesulitan untuk melawannya. Meskipun Lin Xuan memiliki Lone Star Sword, Black Dragon Bow milik lawannya tidak bisa dianggap enteng. Dalam perbandingan ini, Lin Xuan jelas dirugikan. Kecuali Lin Xuan juga memiliki seni bela diri tingkat bumi. Namun, apakah Lin Xuan benar-benar memiliki seni bela diri tingkat bumi? Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Semua orang melihat ke depan dengan gugup. Pertarungan ini sungguh terlalu seru. Setiap kali kedua belah pihak menggunakan kartu truf mereka, itu diluar dugaan mereka, menyebabkan mereka sangat terkejut. Di antara mereka yang berada pada level yang sama, bahkan generasi yang lebih tua pun tidak dapat membandingkannya. Lin Xuan merasakan aura ini dan ekspresinya berubah menjadi serius. Aura yang menakutkan. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi. Suaranya sangat serius. Yang jelas, aura ini membuatnya merasakan tekanan yang besar. Mantra sembilan putaran neter, bentuk pertama. Suara Liu Yol sangat menakutkan. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, sangat menyelaukan. Pada saat ini, seni bela diri naga banjirnya juga terpisah dari lengan kanannya dan melingkari tubuhnya, menyatu sepenuhnya dengannya, membuatnya tampak seperti dewa perang. Ledakan. Bersamaan dengan suaranya, aura menakutkan dengan cepat keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap, sebuah gunung besar didekatnya rata dengan tanah. Aura mengerikan itu tidak berhenti dan terus melonjak ke depan. Murid Lin Xuan menyusut saat dia merasakan ancaman kematian membayangi dirinya. Tubuhnya bergoyang saat dia mengeksekusi ilusori Demon Steps dan dengan cepat mundur. Di saat yang sama, dia mempererat cengkramannya pada pedang lonestar. Jiwa pedang naga besar beredar dengan cepat di dalam tubuhnya, dan aura jiwa pedang yang tajam keluar dari tubuhnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, lubang dalam yang menakutkan muncul di tempat Lin Xuan berdiri. Itu sangat besar, seolah-olah terhubung dengan neraka. Ini terlalu mengerikan. Jika Lin Xuan selangkah kemudian, dia tidak akan mampu menahan kekuatan mengerikan itu bahkan dengan Red Lotus Armor. Kekuatan Mantra Sembilan Belokan Neter tidak hilang. Sebaliknya, ia melonjak lagi dan terbang menuju Lin Xuan, bertekad untuk meledakkannya menjadi debu. Melihat ini, Lin Xuan tidak ragu-ragu lagi. Dia dengan cepat menarik nafas dalam-dalam dan mengayunkan pedang lonestar. Garis-garis lintasan misterius tergambar di udara. Lin Xuan dengan cepat mengayunkan pedangnya dan menyebarkannya di depannya. Gemuruh. Langit sepertinya telah terbelah saat bayangan pedang raksasa terbentuk di atasnya. Pada akhirnya, ia menebas cahaya raksasa dengan keras dengan postur yang sangat keras dan tertinggi. Ledakan. Langit runtuh dan bumi retak. Gunung-gunung besar yang tak terhitung jumlahnya rata dengan tanah dan sungai-sungai mengalir mundur, membentuk gelombang udara yang tak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, hati semua orang bergetar hebat. Mereka semua berseru, dia memblokirnya. Bagaimana mungkin? Mantra sembilan belokan neter sebenarnya diblokir. Mereka semua tercengang. Mereka tidak menyangka serangan kekerasan seperti itu akan diblokir oleh Lin Xuan. Tidak ada yang berani membayangkan. Itu adalah seni bela diri tingkat bumi, teknik budidaya terbaik di benua ini. Mau bagaimana lagi? Seni bela diri tingkat bumi terlalu terkenal. Setiap seniman bela diri mengetahui teror seni bela diri tingkat bumi. Dapat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki seni bela diri tingkat bumi dapat terbang ke langit. Membunuh orang di atas levelnya bukanlah hal yang sulit. Tapi sekarang, Lin Xuan benar-benar memblokir seni bela diri tingkat bumi yang menakutkan. Hal ini membuat kepala semua orang meledak. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Pupil mata Liu Yol juga mengecil. Sepasang mata dingin menatap lekat-lekat ke arah Lin Xuan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seni bela diri tingkat bumi seperti mantra sembilan belokan neter tidak dapat membunuh Lin Xuan. Hal ini membuatnya sulit untuk percaya. Nak, harus kuakui kamu memang melebihi ekspektasiku. Tapi hari ini, kamu pasti akan mati karena itu baru jurus pertama mantra sembilan belokan neter. Selanjutnya, mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Pada akhirnya, seluruh tubuh Liu Yol menjadi sangat jahat. Aura dunia bawah di tubuhnya meluap ke langit. Seluruh dirinya seperti iblis yang tiada taraf, menakutkan dan menakutkan. Di kejauhan, ketika semua orang mendengar ini, mereka sangat terkejut. Langkah pertama saja sudah sangat menakutkan. Kalau begitu, bukankah gerakan berikut ini menantang surga? Pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan Lin Xuan. Untuk dapat memblokir gerakan yang menakutkan dan kuat seperti itu, sungguh tidak terduga. Teknik pedang tadi sangat menakutkan. Saya kira kemungkinan besar itu adalah seni bela diri tingkat bumi. Jika tidak, mustahil untuk memblokir mantra sembilan belokan neter, kata Murong Kingsu dengan suara yang dalam. Semua orang sangat bersemangat. Pertarungan ini terlalu seru. Saat ini, Liu Lai, yang berada di depan, berteriak lagi. Mantra sembilan putaran neter, langkah kedua. Saat dia melambaikan telapak tangannya, seberkas cahaya gelap memancar dari telapak tangannya. Itu membawa aura dingin yang mengerikan seolah-olah gerbang neraka telah terbuka. Ledakan. Awan setan melonjak ke langit saat gas hitam menyelimuti area tersebut. Pemandangan di depan tiba-tiba berubah drastis seolah-olah telah berubah menjadi lapangan asura yang mengerikan. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Kemudian, kabut iblis gelap dengan cepat melonjak dan secara bertahap membentuk sosok hitam. Itu adalah sosok manusia yang sangat gelap seperti batu giyok hitam. Di kepalanya ada sepasang tanduk setan dan sepasang sayap hitam besar di punggungnya. Dia memegang sabit berbentuk bulan sabit di tangannya dan memancarkan aura kematian yang mengerikan dari tubuhnya. Sosok manusia berdiri dengan tenang di kehampaan, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Ini adalah kekuatan jurus kedua mantra sembilan belokan Neter, yang membentuk utusan dunia bawah. Meskipun itu hanya kumpulan energi, itu terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ahli rilem terhormat sejati. Kemudian, di bawah tatapan ngeri orang banyak, utusan Neterward bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanda iblis gelap bangkit dari kakinya. Seperti gelombang, mereka dengan cepat menyebar ke segala arah. Kehampaan hancur, gunung di bawahnya runtuh, dan tanah tenggelam. Energi kekerasan dengan cepat melanda seluruh dunia. Pada saat ini, dua bola api hitam muncul di mata utusan Neterward. Mereka memancarkan cahaya yang sangat dingin saat mereka menatap linsuan. 1030 Mata dingin Neterward Messenger seperti dua pedang tajam yang menembus kehampaan dan menatap linsuan. Saat berikutnya, dia dengan cepat melambaikan sabit bulan sabit di tangannya dan menebasnya. Niat membunuh yang mengerikan meletus seperti banjir dan melanda segala arah. Sinar cahaya hitam pekat melonjak seperti sungai Styx dan menebas dengan cepat di kehampaan. Seolah-olah bisa membelah gunung dan sungai serta menghancurkan langit. Energi hitam pekat melolong seperti gelombang yang mengamuk dan membentuk aura yang tak tertahankan. Itu melonjak ke depan seolah-olah akan menelan linsuan utuh. Pemandangan itu begitu mengerikan sehingga semua orang di sekitar berseru kaget. Wajah cantik Murong King Cheng juga sangat serius. Dia bahkan telah mengaktifkan energi spiritual di tubuhnya dan siap menyerang pada saat kritis. Linsuan menggunakan ilusori Demon Steps dan mundur terus-menerus. Pada saat yang sama, armor teratai merah di tubuhnya memancarkan cahaya iblis. Teratai merah muncul dan bergoyang terus-menerus, membentuk kekuatan yang menghalangi energi yang masuk. Di saat yang sama, dia mendengus dingin. Kamu ingin membunuhku? Tidak begitu mudah. Setidaknya, kamu tidak cukup kuat. Ekspresi linsuan dingin saat dia dengan cepat melambaikan lone star sword di tangannya. Pedang petir Gale, penghancuran bintang pedang ganda. Di langit, dua bayangan pedang raksasa terbentuk. Itu seperti pedang surgawi yang turun dengan cepat. Pedang itu membelah seluruh langit menjadi beberapa bagian. Aura menakutkan itu mengejutkan semua orang. Bayangan pedang cakrawala raksasa sepertinya mampu menghancurkan bintang-bintang di langit. Aura pedang tebal langsung membelah tanah menjadi dua. Linsuan melambaikan pedangnya dan mengendalikan bayangan pedang cakrawala untuk bertabrakan dengan sabit bulan sabit hitam. Tiba-tiba, suara yang memekakan telinga terdengar. Cahaya tak berujung meledak seperti hujan cahaya dan tersebar ke segala arah. Seluruh void berada dalam keadaan kacau, dan retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Bahkan Shen Yulong dan yang lainnya terkejut dan pupil mereka mengerut. Bahkan mereka tidak dapat berbuat apapun dalam situasi seperti ini. Ini karena keduanya sudah berada di puncak level mereka. Kedua energi itu terlalu menakutkan. Supremasi tingkat 4 manapun akan langsung berubah menjadi abu. Bahkan supremasi tingkat 5 tidak akan mampu bertahan lama. Keduanya bisa disebut monster, kata Murong Kingsu dengan suara yang dalam. Di depan mereka, ekspresi linsuan dingin dan auranya tajam. Dia telah menggunakan gerakan kedua dari Gale Lightning Sword dan memblokir serangan lawan. Di saat yang sama, dia tidak berhenti. Dia dengan cepat mengayunkan pedang di tangannya dan gerakan ketiga dari pedang petir Gale dengan cepat terbentuk. Pedang biru-biru itu bergerak cepat di udara, membentuk lintasan yang sangat misterius. Tiba-tiba, awan di langit-langit, bayangan pedang cakrawala raksasa lainnya, membentuk bayangan pedang-pedang raksasa dari pedang cakrawala. Saat bayangan pedang cakrawala ketiga terbentuk, ia membawa aura yang menghancurkan bumi saat ia menari dengan cepat di kehampaan. Seolah-olah dewa cakrawala dan iblis, seolah iblis adalah dewa. Pedang petir Gale, tiga pedang menakut-nakuti hantu dan dewa. Tiba-tiba, pedang cakrawala, linsun, linsuan lin. Surga. Liu Lai sangat marah. Awalnya, dia mengira dengan mengeluarkan mantra Neter 9 Revolusi, dia akan bisa dengan mudah membunuh lawannya. Namun, dia tidak menyangka linsuan sama dengannya dan memiliki seni bela diri peringkat bumi. Sebab, keduanya kembali menemui jalan buntu. Kini, lawan berani mengambil inisiatif menyerang. Hal ini membuatnya marah besar. Menarik napas dalam-dalam, ekspresi Liu Yol menjadi dingin. Matanya memancarkan cahaya yang ganas. Mantra 9 Belokan Neter, Langkah Ketiga Saat dia meraung, utusan dimredian yang gelap gulita di depannya menjadi semakin menakutkan. Pola misterius mulai terbentuk di Evil Demon Wings Raksasa. Mereka dipenuhi aura kematian yang mengerikan. Dia seperti malaikat maut. Saat dia berjalan di tanah, setiap langkah yang dia ambil memecahkan kehampaan. Dia dengan cepat melambaikan deat sekite di tangannya. Lampu hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan berubah menjadi kiiblis yang tak terbatas yang melahap semua yang ada di depannya. Inilah aura dunia bawah. Itu bisa merenggut seluruh kehidupan. Sangat menakutkan. Semua orang di kejauhan merasakan hati mereka bergetar. Seolah-olah Grim Reaper sedang mencekik mereka. Mereka tidak bisa bernapas. Bahkan wajah Shen Yulong dipenuhi keringat. Lin Suan juga berada di bawah tekanan besar. Kabut hitam yang melonjak membentuk Neterward Beast besar di kehampaan. Ia meraung ke langit seolah-olah akan melahapnya. Untungnya, dia memiliki Red Lotus Armor. Itu bisa menahan sebagian besar tekanan. Meski begitu, dia tetap merasakan darahnya mendidih dan tulangnya retak. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya lawannya. Namun, kekuatannya juga sangat kuat. Dengan ekspresi serius, dia dengan cepat melambaikan Lone Star Sword di tangannya. Pedang Raksasa Cakrawala ketiga membawa aura yang dapat memusnahkan Dewa dan Iblis. Itu dengan cepat turun. Pedang Raksasa dan binatang Raksasa itu bertarung di udara. Momentumnya sangat menakutkan. Seluruh langit tenggelam. Pada saat ini, bibir Liu Yol membentuk senyuman kejam. Niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Matilah, bocah. Mengikuti kata-katanya, utusan Neterward yang gelap gulita tiba-tiba bergerak. Sayap setan jahat Raksasanya menyebar. Dalam sekejap, ia menghilang di tempat. Apa? Sangat cepat. Sen Yulong terkejut. Pupil matanya mengecil. Dia bahkan tidak melihat pergerakan lawannya. Lin Suan, hati-hati. Di kejauhan, Murong King Cheng juga meneriakkan peringatan. Murid Lin Suan mengerut. Dia mengaktifkan Red Lotus Armor secara maksimal. Namun, di saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul di hadapannya. Itu sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Utusan Neterward itu seperti malaikat maut. Dia datang ke sisi Lin Suan dan mengambil Neterward Ki yang tak terbatas. Dia mengangkat sabit kematian di tangannya dan menebasnya ke arah Lin Suan. Melihat ini, hati semua orang tertuju pada mulut mereka. Ekspresi Murong King Cheng berubah. Dia tidak menyangka bayangan hitam itu akan secepat itu. Sudah terlambat baginya untuk mengambil tindakan sekarang. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Lin Suan. Utusan Neterward di depan mereka mengayunkan sabit kematian dan menembakkan sinar cahaya hitam pekat. Bola cahaya hitam, seperti cahaya iblis, melahap segalanya. Itu membawa serta kekuatan kematian yang mengerikan dan menebasnya. Bang! Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Kekosongan itu bergetar dan membentuk lubang hitam besar. Itu meluas dengan cepat dan menempati separuh langit. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditelan oleh lubang hitam. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Seluruh langit tertutup lubang hitam. Apa? Dia dipukul langsung. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Lin Suan pasti tidak akan bisa memblokir gerakan ini. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi yang sebenarnya. Liu Yol terlalu kuat. Dia sebenarnya memiliki begitu banyak harta di tangannya. Seru banyak orang. Shen Yulong dan alkemis Ming yang dingin menghela nafas lega. Mata mereka dipenuhi kegembiraan. Tidak peduli seberapa kuat Lin Suan, dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup setelah diserang langsung oleh utusan Neterward. Alkemis Muram itu menunjukkan senyuman sinis. Jadi bagaimana jika bakat Lin Suan bagus? Dia masih mati. Hatinya dipenuhi dengan kenikmatan balas dendam. Di langit, Liu Yol tertawa liar. Suaranya yang menakutkan mengguncang gunung dan sungai. Lin Suan. Murong King Chen melihat pemandangan ini, dan sedikit keputus asaan muncul di matanya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar sedikit, dan jejak niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Aura ungu yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Seolah aura ungu datang dari timur dan menyelimuti tubuh halusnya. Jika Lin Suan meninggal, dia tidak akan membiarkan Liu Yol hidup.